Terima kasih. Kembali di siang hari ini kita belajar bersama dan mohon maaf kalau misalnya siangnya ini agak diganggu sedikit ya. Oke. Pembahasan kita pada siang hari ini berkaitan dengan penugasan materi kuisis dalam rangkaian Mila Pertama Lontara. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Oke. Tampil di layar Bapak-Ibu kuisis ya. Belum, Bapak. Ya. Belum tampil ya. Ini belum ya. Belum. Belum tampil. Seperti kendala jaringan. Ini notepad-nya top. Bagaimana Bapak-Ibu? Topi bahasan. Tampil di layar Bapak-Ibu? Belum ada, belum ada. Belum ada sama sekali. Oke, saya stop kalau begitu. Saya, kalau inilah tunggu ya. Yang ini bagaimana Ibu? Belum. Topik. Topik. Oh sudah, sudah. Sudah tampil. Topik. Ya, sudah. Ya. Jadi, insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas. Dengan lima hal utama. Yang pertama adalah, bagaimana membuat pelajaran atau lepon di kuisis. Kemudian, bagaimana mendapatkan link untuk masukkan ke kantong tugas. Kemudian, yang memberi pelajaran kepada siswa. Yang keempat, capture atau screen hasil pelajaran yang diberikan kepada siswa. Dan yang kelima adalah, mengisi kantong tugas. Dan yang terakhir, ya informasi lain. Pak dan Ibu, kita masuk ke kuisisnya. Seperti panduan, maka kita masuk ke browser. Dan saya coba masuk ke browser ini. Tampil kuisis. Apakah tampil kuisis di rumah Pak Ibu? Belum ada. Kita tunggu kalau begitu. Sudah tampil, Bapak Ibu? Belum. Menunggu, menunggu netnya. Stabil. Sudah. Ya sudah. Sudah kelihatan. Terima kasih. Sudah? Berarti jaringan saya yang lakukan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertama kita masuk di kuisis. Kita masuk di kuisis. Untuk membuat pelajaran, maka di tombol berwarna ungu yang ada tombol membuat ini, kita klik. Di klik, kemudian setelah itu ada dua pilihan, kuis dan pelajaran. Yang kita pilih untuk membuat presentasi interaktif adalah pelajaran. Kalau kita memilih yang di atas, yang kuis, itu kita hanya membuat soal saja. Jadi ini bedanya. Maka karena kita membahas presentasi interaktif, maka kita pilih pelajaran. Nah, yang pertama kita memberi judul pelajaran kita. Pelajaran kita itu apa? Misalnya, Ini tergantung dari mata pelajaran Bapak dan Ibu ya. Kebetulan saya mengajakkan ketika Bahasan tentang kraslasi atau geseran. Nah, kemudian pilih Kemudian pilih Subjek atau kita mata pelajaran apa. Di sini sudah disediakan. Saya pilih matematika. Setelah itu Setelah selesai, maka klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Inilah tampilan seual dari media yang akan kita buat. Ini tampilan awalnya yang akan kita buat. Bapak dan Ibu Setelah selanjutnya otomatis tadi ya. Karena kita berikan judul translasi pergeran. Kemudian Ini bisa diubah warnanya. Bapak Ibu bisa merubah warnanya. Bapak Ibu bisa membuatnya Bapak Ibu bisa membuatnya Bisa merubah warnanya. Kemudian ini Merubah warnanya. Setelah itu ini Pangkat ya. Ini menjadi pangkat. Ini X Ini karakter lain. Tidak tampak gambarnya Ibu. Kemudian Di bagian Tombol yang terakhir ini Untuk simbol matematika. Jadi Bapak dan Ibu mau Memasukkan Simbol matematika Di bagian judul Dan judul Maka silahkan klik ini. Silahkan klik ini. Nah kemudian Berikutnya Yang dibawah ini Ini untuk Bisa kita masukkan Misalnya nama Nama kita Ya Masing-masing Setelah itu Gambar Quiz ini Bisa kita Ganti Bisa diganti Bisa menggunakan Template yang sudah ada Diberikan Quiz ini Bisa juga Akan Gambar kita sendiri Dari Computer Atau dari laptop Masing-masing Tinggal klik Icon ini Kita klik ini Maka Karena tadi kan Maka ini Diklik tambah di sini Tinggal pilih Ya Pada ini Ibu Misalnya Saya pilih ini Dia akan Terganti Gambarnya Yang ini Ya Otomatis Terganti Bapak Ibu ya Bisa di Ini yang Pertama ini Bapak Ibu Maaf Pak Share screen yang Tidak jalan Pak Oh Tidak jalan Waduh Saya stop Begitu lagi Stop Share screen Saya mulai lagi Share screen Di sini Bagaimana Kelihatan Pak Ibu Belum Kelihatan Pak Belum Belum Aduh Sabar Harus Sabar Iya Sabar Kalah dengan jaringan Kita gak boleh protes Dengan jaringan Sabar Pak Sabar Kita udah Udah tua Pelan-pelan Pak Padahal ini di rumah Saya sudah menggunakan Sendiri WIP Di perangkat Anak-anak Saya hentikan Supaya Tidak ada yang Menggunakan yang lain Saya pengguna tunggal Di rumah ini Untuk sementara Padahal Biasa Selama ini Di bulan lalu itu Seluruh Perangkat yang ada Di rumah Itu bisa Berjalan dengan baik Picon Menggunakan Meet Dengan Zoom Tapi ini Hanya menggunakan Teams saja Tidak bisa bangkit Bagaimana Pak Ibu Sudah tampil di Room Belum Belum Saya juga belum Belum ada Sekali Computer Laptop Oke Sementara Pakai voice Pak Pakai suara Pak Rasanya Untuk sementara Pakai suara Kita mulai Mulai dari awal Mulai dari awal Baik Bapak Ibu Di Di awal Sekarang Sudah tampil Pak gambarnya Tapi tidak jalan Apa yang tampil Di rumah Bapak Ibu Sudah Sudah Translasi Pergeseran Sudah Translasi Pergeseran Berarti butuh Waktu lama Ya Berarti Windows Share Spouse Until you Return To Share Oke Sinyal Translasi Pergeseran Ya Sudah itu Yang muncul Bapak Ibu Ya Jadi Saya ulang Slide pertama Di slide pertama Bapak Ibu Memberikan Judul Presentasi Kemudian berikutnya Nama Bapak dan Ibu Dan yang Kedua Bisa Costumize Atau bisa Mengganti Gambar Yang Disediakan Gitu Saat ini Bapak dan Ibu Yang tampil Di layar Bapak dan Ibu Adalah Translasi Dalam Kurum Pergeseran Kemudian Abdurrahman Di sebelah kanannya Ada grafik Tim Lontara Kemudian Di sebelah Paling kanan Ada slide Intro Yang memuat Judul Text Dan Meet Oke Slide pertama Seperti itu Ya Bapak Bapak Ini Saran saja Mungkin Mungkin Karena Kadang kita Sinyalnya Agak lumayan Gak Persahabat Mungkin Pak Abdurrahman Itu Screenshot Gak Gak usah Direkam Jadi screenshot Tapi Di setiap Nanti dikirim Mungkin di grup Itu diberikan Taparan Ini untuk ini Ini seperti itu Itu mungkin Kalau untuk menghindari Mungkin untuk itu Mempermudah Teman-teman juga Di samping Rekaman Mungkin kalau bisa Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sorry Ya Oke Ini Group Saya kirimkan Penjelasan Slide Slide pertama Ya Memang jaringan Saya bermasalah Bapak Ibu Saya Saya Coba Jadi IWA Group Itu Saya sudah Kirimkan Untuk slide Pertama Untuk slide Pertama Itu Ada Sudah Terlihat Seperti itu Sekarang Saya Coba Aktifkan Yang lain Bapak Ibu Ya Slide pertama Seperti itu Kemudian Berikutnya Untuk slide Kedua Untuk slide Kedua Maka Kita dapat Mengiri Dengan Makan Tombol Add Slide Ya Add Slide Saya ganti Dulu Koneksi Saya Bapak Ibu Jadi Di Slide Kedua L Menambahkan Add Slide Kemudian Kita Kita Mau Memberikan Kompetensi Dasar Ya Di slide Kedua Ada Kompetensi Dasar Sama Dengan Slide Pertama Bapak Dan Ibu Di Slide Di slide Kedua Kita Menuliskan Di bagian Judul Itu Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Kemudian Di Peluru Di peluru Itu bisa Menuliskan Kompetensi Dasar 3.1 Misalnya 3.1 Atau Boleh Cari dulu Ya Saya Kopi Ke W Kopi Kemudian Isi Slide Kedua Kedua Adalah Judul Kompetensi Kompetensi Dasar Dan Di peluru Isi KD Ya Oke Mungkin Sambil Diperhatikan Bapak Ibu Ya Karena Sudah Ada Di DWA Jadi Slide Kedua Ada DWA Bapak Dan Ibu Saya Cari Saya Gabung Dengan Android Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa Di Situ Teams Ya Itu Di Bagian Yang Kedua Di Slide Kedua Adalah Berupa Kompetensi Dasar Kalau Misalnya Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Di Tiga Ya Di Slide Ketiga Kita Tambahkan Judul Dan Peluru Ya Judul Dan Peluru Slide Tiga Di Slide Ketiga Ini Kita Berikan Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Kemudian Di Pelurunya Di pelurunya Kita tinggal Menuliskan Tujuan Pembelajaran Kita Ya Misalnya Tujuan Pembelajaran Kita Siswa Dapat Tujuan Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Suatu Titik Yang Ditranslasi Translasi Saya Menambahkan Misalnya Persamaan Tujuan Ya Klik T Seri Sini Spasi Kemudian T Dalam Gurung Matriks Yang Mana Matriks Mana Matriks Oh Tidak Ditemukan Matriks Klik Lebih Lanjut Oke Translasi Abis Saja Ya Translasi AB Baru Masukkan Ya Di Di Bagian Ketiga Di slide Ketiga Pak Dan Ibu Slide Ketiga Bapak Dan Ibu Me Slide Ketiga Tujuan Pembelajaran Ya Slide Ketiga Tujuan Pembelajaran Kemudian Setelah Itu Selesai Kita Sudah Boleh Masuk Ke Slide Sudah Boleh Masuk Ke Materi Ya Di materi Ini Bapak Dan Ibu Di materi Ini Bapak Dan Ibu Boleh Menyisipkan Media Ya Boleh Menyisipkan Media Misalnya Medianya Ini Kita Klik Media Dan Text Media Dan Text Boleh Media Dan Bullets Kemudian Hanya Gambar Saja Kemudian Klik Audio Dan Youtube Ini Ini Di akun Basic Belum Bisa Dipakai Kebetulan Saya Menggunakan Akun Super Jadi Ini Aktif Ya Saya Contohkan Di media Dan Text Ya Media Dengan Text Klik Ya Kemudian Di medianya Ini Kita Harus Cari Gambar Yang Sesuai Gambar Yang Sesuai Di Di Kelas Ya Kemudian Pemajaran 2020 20 PPT Kelas Sembilan Pergeseran Wah Kelas Sembilan Kalau Kelas Sembilan Berarti Saya Simpan Dimana Saya Simpan Di IG Ulang Tahun Wah Ternyata Saya Tidak Ada Dokumen Translasi Saya Buka Dulu Folder Line Folder Line Di Kemudian Aset Pembelajaran Kemudian Matematika Mana Matematika Matematika Kelas Sembilan Oke Translasi Translasi Maaf Maaf Saya Potong Sebentar Tidak Apa-apa Silahkan Sambil Saya Cari Picture Silahkan Pak Kemarin Hari Minggu Itu Saya Sudah Coba Buat Akun Untuk Visi Saya Tetapi Kemarin Saya Daftarnya Sebagai Murid Gimana Cara Gantinya Sebagai Guru Sebagai Guru Ibu Pakai HP Atau Pakai Laptop Pakai Laptop Berarti Bisa Sama Dengan Prosedurnya Itu Ibu Saya Cari Dulu Dokumen Ya Oke Saya Ambil Translasi Mana Translasinya Sudah Pada Saat Awal Kuisis Itu Mendaftarnya Login Saja Langsung Sebagai Murid Mendaftarnya Sebagai Murid Tidak Bisa Bikin Soal Kalau Gitu Iya Mau Ini Mau Ganti Untuk Guru Gimana Caranya Pak Sama Masuk Di Kuisis Dotcom Kemudian Setup Tapi Kalau Misalnya Dia sudah Ter Kalau Maka Email Yang Sama Tetap Ter Sebagai Siswa Siswa Dia Sudah Saya Coba Untuk Keluar Terus Coba Masuk Kembali Tetap Dia Joinnya Sebagai Siswa Sebagai Siswa Dia Karena Itu Sudah Didaftarkan Sehingga Harus Ganti Email Lagi Buk Bikin Email Baru Di Gmail Atau Di Gmail Baru Setelah Itu Setelah Itu Bisa Daptar Oke 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 Terima Kasih Kalau Dihapus Dulu Akunnya Itu Saya Pernah Mencoba Apakah Akun Kita Itu Bisa Dihapus Apakah Akun Kita Bisa Dihapus Dari Quizis Itu Oke Saya Simpan Ini Sebagai Jadi Bikin Bikin Email Lagi Bu Ya Bikin Email Oke 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 Pak Itu Translasi Oke Translasi Download Kemudian Saya Lanjut Yang Quizis Saya Masukkan Ini Yang tampil Di layar Bapak Ibu Layar Saya Atau Masih Blank Layar Muncul Layar Desktop Ini Saya Masukkan Satu Bar Menjelaskan Tentang Translasi Pergeseran Ini Misalnya Contoh Translasi Objek Contoh Translasi Objek Misalnya Bapak Dan Ibu Bisa Menjelaskan Beberapa Penjelasan Disini Bisa Ditambahkan Misalnya Gambar A Digeser Sejauh Berapa Satuan Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Satuan 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 Ke Kanan Satu Satuan Kebawah Satu Dua Tiga Empat Lima Satuan Lima Satuan Kebawah Kebawah Pergeseran 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 Itu Dapat Diwakili Oleh T Dalam Kurung Tujuh Koma Minus Lima Ini Contoh Saja Bapak dan Ibu Contoh Saja Bapak Ibu Jadi Kita Sudah Masuk Materi Kita Sudah Masuk Materi Kalau Misalnya Bapak Dan Ibu Setelah Memberikan Satu Materi Ini Mau Memberikan Pertanyaan Maka Tinggal Klik Add Slide Add Slide Kemudian Pilih Pertanyaan Interaktif Pilih Pertanyaan Interaktif Pilihannya Ada Pilihan Ganda Kotak Centang Tiba Banyak Multiple Answer Kali Kemudian Isi Bagian Kosong Falling Dengan Open Ended Ini Tidak Bisa Lansung Dinilai Nanti Berarti Bapak Dan Ibu Yang Melihat Secara Manual Kemudian Ada Satu Yang Memudahkan Bapak Dan Ibu Untuk Membuat Soal Kalau Misalnya Kepet Begini Dan Kita Tidak Masih Blank Ini Bikin Soal Bagaimana Maka Kita Tinggal Pilih Teleport Questions Soal Soal Yang Dibuat Oleh Guru Di Seluruh Dunia Itu Akan Terlihat Di Sini Jadi Saya Lagi Blank Maka Saya Klik Ini Kemudian Pak dan Ibu Yang berkaitan Dengan Translasi Atau Pergeser Itu Akan Ditampilkan Semua Akan Ditampilkan Tinggal Pak dan Ibu Pilih Yang Mau Ditambahkan Seperti Itu Jadi Misalnya Mau Ambil Yang Ini Soal Pertama Ini Saya Tinggal Klik Tambah Ini Di Sebelah Kiri Sudah Kelihatan Ini Sudah Terlihat Tinggal Klik Berarti Sudah Sudah Ada Sudah Ada Soal Untuk Yang Berkaitan Dengan Slide Yang Keempat Ini Seperti Itu Bapak Dan Ibu Kita Lihat Soalnya Ini kan Soalnya Seperti Ini Kalau Bapak Dan Ibu Mau Modifikasi Silahkan Saja Waktunya Jangan lupa Bapak Dan Ibu Kalau Kita Lihat Bayangan Titik 3,2 Oleh Translasi 1 Adalah Kalau Dirasa Waktunya Terlalu Singkat Maka Bisa Ditambah Ya Misalnya 2 menit Terserah Bapak dan Ibu Saya Kasih Waktu 60 Detik Seperti itu Bapak dan Ibu Sudah Apalagi Yang Belum Kita Tambahkan Kita Tambahkan Misalnya Gambar Saja Boleh Gambar Saja Klik Gambar Saja Kemudian Cari Gambarnya Cari Gambarnya Setelah Itu Kita Ambil Gambar Dimana Lagi Translasi Sudah Saya Ambil Gambar Sembarang Saja Bapak Dan Ibu Klik Kemudian Open Kalau kita Memasukkan Media Berupa Gambar Saja Maka Akan Ada Tiga Opsi Pilihan Pilihan Gambar Dipaskan Atau Isi Gambar Atau Pegang Ini Tampilannya Seperti Ini Di Sebelah Kiri Kemudian Yang Tiga Seperti Mergang Ya Seperti Itu Bapak Dan Ibu Nah Kalau Semua Sudah Selesai Kalau Semua Sudah Selesai Maka Kita Tinggal Terbitkan Kita Tinggal Terbitkan Ya Sampai Disini Dulu Ada Ada Mungkin Pertanyaan Bapak Dan Ibu Sebelum Terbitkan Bagaimana Bapak Dan Ibu Sampai Disini Ada Pertanyaan Pak Saya Mau Tanya Pak Silahkan Pak Pak Saleh Ya Terima Kasih Pak Yang Saya Mertanya Apa Untuk Menerbitkan Ini Pak Kalau Siswa Ini Dia Harus Login Pak Atau Kayak Diberikan Code Begitu Pak Ya Dua Hal Yang Berbeda Pak Saleh Kalau Sekarang Ini Kita Masuk Sebagai Guru Berarti Kita Bisa Membuat Kuis Kita Bisa Membuat Pelajaran Kalau Kita Masuk Sebagai Siswa Maka Kita Hanya Bisa Mengikuti Pelajaran Atau Mengikuti Kuis Jadi Tidak Akan Ada Fitur Untuk Membuat Soal Kalau Misalnya Kita Masuk Sebagai Siswa Kalau Kita Masuk Sebagai Guru Maka Kita Akan Bisa Membuat Soal Bisa Membuat Pelajaran Yang Berisi Slide Slide Seperti Tadi Begitu Kalau Sudah Selesai Dibuat Medianya Ini Baru Kita Bisa Terbitkan Diterbitkan Dalam hal Ini Kita Simpan Ke Servernya Kuisis Begitu Pak Saleh Oke Pak Pak Minta maaf Kalau Backgroundnya Sudah Dari Awal Kita Setel Yang Tidak Bisa Diganti Lagi Untuk Misalnya Slide 2 3 Bisa Ibu Misalnya Katakanlah Slide 1 Ini Saya Mau Ganti Pindah 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 Arahkan Pointer Ke slide 1 Kemudian Ini Ada Tong Sampai Ini Dihapus Saja Dihapus Kemudian Silahkan Ganti Dengan Yang Lain Ganti Dengan Yang Lain Tinggal Diklik Tambah Klik Misalnya Kita Mau Ganti Dengan Picture Ya Ganti Dengan Yang Lain Ini Sudah Dimana Picture Oh Ya Misalnya Ini Ganti Dengan Yang Lain Nih Open End Unggah Maksimalnya 5 MB Ini Ada Informasi Di Jaringan Saya Jaringan Saya Lagi Down Ya Ini Sudah Terganti Bu Jadi Kita Bisa Mengedit Bahkan Bapak Dan Bu Ini Urutan Urutan Ini Bisa Kita Tukar Tukar Ya Ini Bisa Misalnya Ini Kita Mau Kasih Ke Atas Tinggal Seret Saja Seperti Biasa Ya Kita Tinggal Geser Saja Ke Atas Ini Sudah Di Atas Tujuan Pembelajaran Kompetensi Dasar Kita Mau Geser Ke Atas Geser Saja Ke Atas Ya Geser Ke Atas Sambil Di Drag Kemudian Bapak Dan Ibu Menyisipkan Slide Di Antara Slide Tiga Dan Slide Tempat Ada Yang Harus Selipkan Boleh Saja Silahkan Add Slide Lagi Add Slide Katakanlah Ini Saya Contohkan Satu Bonus Ini Saja Kita Katakanlah Mau Ngambil Di Youtube Saya Punya Asumsi Asumsinya Adalah Ini Tinggal Copy Link Youtube Kemudian Bapak Dan Ibu Ini Enaknya Adalah Bapak Dan Ibu Bisa Menampilkan Dari Menit Ke Berapa Saja Misalnya Dari 0 Sampai 0 1 2 7 Coba Dijalankan Dulu Sampai Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa edit. Bahkan setelah diterbitkan, Bapak dan Ibu bisa mengeditnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita bisa anggaplah, kita punya asumsi bahwa media ini sudah selesai. Maka kita tinggal terbitkan. Oke, pada saat awal kita menerbitkan akan muncul detailnya seperti ini. Sebelum lanjut, Bapak Ibu ini kelihatan di room? Halo? Ya, kelihatan. Oke. Kita pilih bahasanya. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kelasnya. Tadi kita pilih kelas sembilan. Langkah ketiga, siapa saja yang dapat melihat pelajaran ini. Siapa saja yang dapat melihat pelajaran ini. Apabila Bapak dan Ibu memilih publik, maka semua orang yang menggunakan kuisis akan bisa melihat. Baik siswa maupun guru. Tapi kalau misalnya di pripat, maka hanya kita sang pembuat yang bisa melihat. Ya, seperti itu. Saran saya di awal karena penugasan, maka Bapak mengaturnya sebagai publik. Ya, mengaturnya ke publik. Supaya ketika Bapak dan Ibu mengirimkan linknya ke kantong tugas, itu bisa terbaca oleh saya. Seperti itu. Ini saya pripat saja karena saya tidak ingin dilihat oleh orang lain karena media yang saya buat ini tidak begitu bagus. Nah, setelah kita pilih siapa yang dapat melihat pelajaran ini, maka kita publis. Publis. Nah, tahapan ini Bapak dan Ibu, berartinya Bapak sudah selesai, Ibu sudah selesai membuat satu media pembelajaran. Media inilah yang Bapak dan Ibu kirimkan linknya. Oke, kirimkan linknya. Nah, jadi topik pertama kita berkaitan dengan pembuatan pelajaran atau lesson menggunakan kuisis itu sudah selesai, maka yang kedua adalah bagaimana mendapatkan linknya. Nah, Bapak dan Ibu setelah diterbitkan tadi, setelah diterbitkan tadi, setelah diterbitkan, maka di bagian kanan atas, di bagian kanan atas, di sebelahnya judul, di sebelahnya judul ini, itu akan ada tiga ikon. Akan ada tiga ikon. Ikon pertama untuk duplikat. Untuk menduplikat, untuk meng-copy. Kemudian yang kedua, ikon kedua, bagikan dengan instruktur. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu klik untuk memasukkan di kantong tugas. Jadi, saya ulangi Bapak dan Ibu. Pada saat Bapak dan Ibu selesai membuat media interaktif, maka perhatikan di sebelah kanan judul, itu ada tiga tombol. Tombol pertama itu untuk menggandakan kuis kita atau pelajaran kita. Tombol kedua ini untuk membagikan dengan guru yang lain atau dengan instruktur yang lain. Dan tombol ketiga digunakan untuk menghapus. Nah, untuk meng-copy, untuk membagikan link, untuk mendapatkan link yang bisa dibagikan supaya bisa dimasukkan ke kantong tugas, maka Bapak dan Ibu klik ikon bagikan dengan instruktur. Diklik. Nah, di sini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mengetahui email saya, maka bisa langsung. Tapi yang diminta di kantong tugas adalah ini, duplikat link-nya. Jadi, Bapak dan Ibu tinggal klik duplikat link. Ini sudah ada nih. Link telah digandakan. Ini tinggal dipaste nanti di kotak di kantong tugas. Oke, Bapak dan Ibu. Bisa dipakmi? Jadi, saya ulang Bapak dan Ibu. Membuat media pembelajarannya sudah selesai. Kemudian yang kedua, kita meng-copy atau membagikan link dari pelajaran ini, link dari pelajaran ini, kepada instruktur dengan cara klik ikon ini, kemudian duplikat link. duplikat link. Kemudian, ini sudah digandakan. Ada informasi link telah digandakan. Baru kemudian setelah itu ditutup. Oke. Jadi, saya copy dulu link tadi ke tempat lain, supaya sebentar pada saat mencontohkan linknya, maka akan muncul. Oke, Bapak dan Ibu. Sudah jelas dua topik itu? Insya Allah cukup jelas, Pak. Nanti kalau masih belum paham, tadi saya tanya-tanya lagi via chat, Pak. Oke. Terima kasih. Sudah, Pak Sudhan. Sudah. Sudah. Lalu untuk ini, yang bagikan ke siswa, Pak, yang di sebelah kiri itu, Pak. Bagikan ke siswa. Ya, berarti yang di sebelah kiri itu, Pak. Bukan, Pak. Yang mana, Pak? Bagikan ke siswa itu yang dibawa, Pak. Ini. Ada dua tombol ungu. Kalau misalnya ini sudah selesai dan ingin kita bagikan kepada siswa untuk dikerjakan, maka ada dua pilihannya, Pak. Yang pertama, apakah sesinya itu mau live? Artinya live, Bapak sebagai guru, kita sebagai guru, itu yang mengendalikan jalannya presentasi. Ya, jadi perpindahan dari slide 1 ke slide 2 ke slide 3 sampai slide terakhir, itu Bapak yang kendalikan. Jadi, mulai pelajaran langsung. Dan ingat, kalau yang ini diklik, mulai pelajaran langsung, pastikan bahwa seluruh siswa sudah bergabung. Pastikan bahwa seluruh siswa sudah bergabung. Gitu. Jadi, misalnya kita punya 31 siswa di kelas, pastikan bahwa ketiga puluh satu orang itu sudah bergabung. Kalau misalnya ada yang terlambat bergabung, maka ketika Bapak sudah ada tiga, maka dia langsung ke slide 3. Dia tidak akan dapatkan slide 1 dan slide 2. Kecuali Bapak mengembalikan lagi. Gitu. Jadi, kalau Bapak memilih mulai pelajaran langsung, itu berarti kendali pool itu ada di Bapak sebagai guru. Kemudian yang kedua, kalau asinkron learning, ini PR. Jadi, siswa kita yang punya kendali, dia mau pindah ke slide berikutnya, terserah. Jadi, kendalinya di siswa kalau yang ini, yang kedua. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, yang menjadi tugas Bapak dan Ibu, sebenarnya ini bagikan dengan instruktur untuk diberikan ke kantong tugas. Berikutnya, kalau misalnya, kayaknya ada yang saya mau edit dari soal ini, maka ini masih ada ini. Edit. Klik saja edit. Setiap ada perubahan itu otomatis tersimpan. Jadi, jangan takut bahwa apa yang telah kita buat itu hilang. Tidak. Setiap perubahan itu otomatis tersimpan. Kita bisa lihat ini slide-slide kita. Jadi, ada di bawah. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang. Jadi, sudah ada dua topik bahasan kita. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Memberikan pelajaran ke siswa. Oke. Kalau kita memberikan pelajaran ke siswa, maka biasanya kan Bapak dan Ibu itu kan mulainya tidak langsung kesoalkan. Nah, untuk melihat soal-soal, soal atau pelajaran-pelajaran yang telah kita buat, maka ada dua caranya. Yang pertama, di menu sebelah kiri, di menu sebelah kiri, di bawahnya tombol buat, itu ada cari, perpustakaanku, hasil, kelas, pengaturan, dan ada kata lebih. Kalau Bapak dan Ibu menyimpan dengan terat. Yap. Tampilan di layar saya itu berbahasa Inggris, Pak. Bagaimana mengubahnya ke bahasa Indonesia seperti tampilan di desktop Bapak? Oke. Kalau pengaturan bahasanya, Bapak dan Ibu bisa melihat, berarti di sini create ya, Bu? Ya. Create, kemudian find, library, result, class, setting ya di sini, Bu? Ya, setting ya. Coba kita pilih pengaturan, setting. Ada language di sini, Bu. Jadi, ada language. Ibu tinggal ubah language-nya. Pilih bahasa lebih diminati. Di situ merubahnya, Ibu. Oh ya, makasih, Pak. Sudah. Oke. Sudah berubah, oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, quiz atau pelajaran yang kita buat, itu bisa kita lihat di perpustakaanku, atau My Library. Di perpustakaanku. Nah, di situ koleksi kumpulan yang telah kita buat. Yang telah kita buat. Bedanya, Bapak Ibu, kalau ada tertulis seperti ini pelajaran, berarti media ini adalah media interaktif. Yang di dalamnya ada slide. Ada media, ada slide. Ada quiz. Ya. Tapi kalau isinya seperti ini saja. Seperti ini saja, maka ini isinya hanya berupa soal-soal. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa bedakan. Kalau di sebelah kanannya ada tertulis pelajaran, berarti media ini berisi slide, media, dan pertanyaan. Kemungkinan tiga hal itu dimiliki. Gitu. Kemudian di WA Group tadi, ada yang sempat saya baca tadi, sudah membuat soal. Tapi belum membuat pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya, ini di uji coba ya. Oh, sudah. Ini uji coba. Saya cari soal ini. Lingkaran, Bapak Ibu ya. Ini. Ini kan bentuknya quiz ini, Bapak Ibu ya. Jadi, bentuknya ini quiz. Saya klik quiz. Saya klik ini lingkaran. Klik. Maka, ini bentuknya adalah soal yang terdiri dari 15 pertanyaan. Ini saya mau ubah menjadi pelajaran. Bagaimana caranya? Ada di WA tadi, Bapak Ibu ya. Sempat saya baca. Bagaimana caranya mengubah quiz ini menjadi pelajaran? Nah, untuk mengubahnya, di informasi bagian atas, bagian atas ini kan ada edit. Bapak dan Ibu tinggal edit. Klik edit. Jadi, bagi Bapak Ibu yang selama ini sudah menggunakan quizis dan sudah membuat soal-soal, itu sebenarnya kita bisa membuatnya menjadi pelajaran. Caranya, dibuka dulu medianya. Saya contohkan di lingkaran. Kemudian, edit. Di edit. Kemudian, ada tertulis keluar dari situs. Klik keluar. Keluar. bagaimana yang muncul di layar Bapak Ibu? 15 pertanyaan ini ya, Bapak Ibu ya. Halo? Ya Pak, muncul. Ya Pak, muncul sudah. Di bagian bawah, di bagian bawahnya itu ada tombol terakhir ini, Bapak Ibu. Add slides. Ya. Jadi, yang ini, yang 5 ini, 5 tombol ini, ini pertanyaan interaktif yang standar. Kliklah add slides. Kalau Bapak dan Ibu klik add slides, maka soal yang tadinya berupa quiz-quiz, berupa soal-soal ini, maka bisa berubah menjadi pelajaran. Diklik, akan ada informasi. Kami akan mengekspor quiz ini untuk membuatnya sebagai pelajaran baru. Maka, Anda dapat menambahkan slide-slide juga. Begitu. Nah, ketika di klik buat, maka itu akan berubah menjadi pelajaran. Ada keterangan kecil di bawahnya. Don't worry, jangan khawatir, quiz ini juga akan tetap ada di perpustakaan kita. Oke. Klik buat. Nah, ini editornya pelajaran Bapak Ibu. Gitu. Jadi, seandainya Bapak dan Ibu ini adalah soal try out, seandainya, maka kita bisa menambahkan dulu penjelasan di awal. Kita mau tambahkan dulu. Ini soalnya nomor satu di bawah ini adalah bagian-bagian dari lingkaran. Kecuali, misalnya kita mau tambahkan slide di atasnya yang memuat tentang bagian-bagian lingkaran. Maka kita tambahkan saja. Gambar misalnya. Gambar. Kemudian, ini geser ke atas. Diseret ke atas. Misalnya ada gambar. Kemudian kita berikan ini. Caption. Perhatikan bagian bagian lingkaran di atas. Perhatikan bagian-bagian lingkaran berikut. Gitu. Baru tinggal tambahkan tambahkan grafik gambar. Waduh, gambar lingkaran yang mana ya. Mohon maaf ya. Ini saja ya saya ambil gambarnya si Ahmad. Misalkan gambar yang saya masukkan ini adalah bagian-bagian lingkaran di slide pertama. Please wait till the media uploads. Ya, jadi soal-soal yang selama ini sudah ada itu kita bisa ubah menjadi pelajaran. Gitu. Ini saya contohkan soal yang ada 15. Contohnya kita mau menambahkan satu slide di slide kedua ini. Nah, misalnya begini. Ya, jadi nah ini. Nah, katakanlah ini unsur-unsur lingkaran ada ini saya mau perbesar atau bagaimana tidak bisa diperbesar ya. Dirubah warnanya saja jadi merah ya. Nah, oke. Jadi perhatikan bagian-bagian lingkaran berikut. Nanti pertanyaan berikutnya yang kedua apa di bawah ini adalah bagian-bagian dari lingkaran. Gitu. Kalau mau menguji apakah siswa kita betul-betul memperhatikan unsur-unsur lingkaran ini maka di slide nomor tiga kita mungkin percepat waktunya. Katakanlah 10 detik atau 20 detik. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Demikian untuk mengubah kuis menjadi kuis menjadi pelajaran. Nah, ini jadi yang awalnya lingkaran. Nah, Bapak dan Ibu. Saya tidak ingin mencontohkan bagaimana caranya memberikan ke siswa tapi saya hanya ingin menunjukkan bagaimana langkahnya. jadi ada dua ada dua langkah ini. Langkah yang pertama yang saya ingin tampilkan. Klik ini. Pengaturannya ini ada yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Pengaturan umum. Tampilkan slide di perangkat peserta. Ini berguna untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian name factory. Kalau Bapak dan Ibu menggeser ke kanan maka nama-nama yang muncul nanti di laporannya itu adalah nama-nama yang mungkin tidak kita kenal. Sekarang kita off-kan saja ini ya. Kita jadikan blur atau hitam seperti ini supaya yang masuk itu adalah nama asli dari siswa. Nanti akan diminta namanya. Kemudian ini dua pengaturan umumnya. Kemudian setting pengaturan aktivitasnya adalah waktu partisipan dalam hal ini siswa dapat melihat timer untuk setiap pertanyaan. Untuk setiap pertanyaan. Kemudian akan ditunjukkan papam peringkatnya. Peringkat keberapa. Kemudian pilihan jawaban diacak. Biasanya kalau di matematika ini tidak ditampilkan. tidak diawankan. Karena biasanya menganut pilihan A, B, C, D itu berurut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dari yang kecil ke yang besar kemudian dari yang besar ke yang kecil. Makanya biasanya saya tidak aktifkan ini. Kemudian ini pengaturannya. Begitu Bapak Ibu. Nah pada saat disajikan pada saat disajikan klik pada saat disajikan maka akan tampil akan tampil seperti di depan di layar masing di layar di layar guru ini. Ini akan muncul di layar guru dan siswa nanti akan memaksikan ini 49 49 86 misalnya 49 49 86 masuk bergabung kalau ada yang bergabung maka akan muncul di akan muncul di bagian kiri kalau ada nah ini ini berarti satu partisipan sudah masuk satu partisipan sudah masuk begitu Bapak dan Ibu nah kalau sudah yakin bahwa seluruh siswa sudah bergabung maka tekan mulai tekan mulai makanya nanti yang muncul di layar siswa itu ini juga ini juga saya tidak tampilkan ya kebetulan ini di Android saya Bapak dan Ibu yang mau bergabung boleh menggunakan kode ini nah kalau misalnya saya tidak menggeser slide ini ke slide kedua maka siswa itu tetap di layarnya cuma ini saja gitu nanti setelah saya geser slide kedua baru muncul di Android saya perhatikan bagian-bagian lingkaran berikut gitu dan seterusnya jadi siswa ini tidak bisa menggeser kemana-mana tidak bisa menggeser kemana-mana ya jadi ini terus ini di layar Android saya tidak bisa tampilkan di bawah ini adalah bagian-bagian dari lingkaran kecuali dari mana ya sudah selesai untuk slide ketiga sepanjang saya belum mengklik slide berikutnya maka di siswa itu juga tidak akan muncul lanjut lagi oh ya saya kembali dulu Bapak dan Ibu ini kebetulan kan cuma satu yang berpartisipasi katakanlah saya sendiri itu akan muncul ini statistiknya nih jadi akan muncul statistiknya yang menjawab apotema yang menjawab busur yang menjawab tembereng yang menjawab tali pusat nanti juga akan muncul kalau ada beberapa orang yang ikut di permainan ini maka kalau ada yang tidak menjawab itu ikonnya ini akan gelap akan ketahuan oh siswaku ini tidak tidak menjawab atau tidak merespon ya seperti itu Bapak Ibu anggaplah bahwa ini sudah selesai saya keluar are you sure want to end pelajaran ini bisa lihat laporan kita kembali kembali ke sini daftar hasil jadi bagaimana melihat hasilnya untuk melihat hasilnya Bapak Ibu tinggal klik di bagian kiri itu hasil klik hasil dan misalnya mana tadi lingkaran ini translasi ya misalnya media pembelajaran yang Bapak dan Ibu buat itu yang ini maka klik dulu ini klik nah ini yang Bapak Ibu screenshot ya ini yang Bapak Ibu screenshot jadi boleh menggunakan snipping tools boleh menggunakan print screen tombol print screen di layar atau boleh menggunakan screenshot ya terserah yang bisa Bapak dan Ibu akses untuk men-screenshot jadi yang yang saya minta di kantong tugas itu adalah buktinya ini bukti bahwa sudah disampaikan kepada siswa dan sudah dikerjakan minimal 5 siswa kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak memperoleh siswa maka Bapak dan Ibu dalam satu grup di grup kuisis ini itu bisa saling bantu jadi misalnya Bapak dan Ibu ada 5 orang tinggal berikan linknya silahkan dibagikan ke Bapak dan Ibu yang lain untuk mengerjakannya sehingga terbantu sampai ada kelihatan 5 minimal 5 ya Bapak dan Ibu jadi minimal 5 yang tampil di layar tinggal screenshot 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 ini untuk membuktikan bahwa yang Bapak dan Ibu buat itu sudah diberikan kepada siswa saya simpan dulu ini di download saja bukti hasil apa ini tadi hasil latihan saja ya oke save oke selesai tentang hasil jadi sebenarnya itulah itulah rangkaian tugas Bapak dan Ibu itu tugas rangkaian tugas dari Bapak Ibu sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pada bagaimana mengisi kantong tugas ada pertanyaan terima kasih Bapak saya ingin nanya ini kalau misalnya kita ingin masukkan tulisan Arab dari tulisan kita sendiri apakah harus dipoto baru dimasukkan di situ atau bagaimana terima kasih ya makasih Ibu kebetulan saya belum pernah mendapati kasus seperti itu maka karena yang tersedia di kuisis itu yang notasi matematika Ibu jadi kita harus membuat tulisan Arab itu ke bentuk JPG atau PNG atau image baru kita insert begitu Ibu saya belum belum pernah mendapati di 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 kuisis coba kita lihat ya edit mau ditambahkan misalnya pilihan ganda Bu ya pilihan ganda kemudian ini tambahkan rumus matematika itu kan sudah jelas sepertinya dia harus masuk di ad media ya jadi kita membuatnya disini Bapak Ibu ya disini add image jadi tulisan Arab yang Ibu buat dengan tulisan tangan itu dibuat atau difoto dulu kemudian simpan menjadi file JPEG atau PNG atau BMP baru masukkan disini tinggal tambah kesini ya tinggal ditambahkan begitu Ibu oke terima kasih banyak ada lagi Bapak Ibu Pak saya mau saran saja Pak ya silahkan untuk yang tugas tadi itu Pak ya tugas tadi Pak kalau kalau menurut saya sih Pak minimal kita sudah bisa buat satu lesson saja Pak untuk sebagai tugas Pak kalau yang untuk dibagikan kepada lima orang ini barangkali ada kelonggaran Pak begini maksudnya Pak begini maksudnya maksud saya satu lesson satu buat ya kemudian kemudian kita berikan kepada siswa kita tugaskan kepada siswa siswa dalam hal ini siswa dalam hal ini bisa teman-teman kita di kelas kuisis ini boleh juga siswa jadi saling bantu bapak ibu jadi sekarang kita di room ada berapa orang kita di room ini ada 14 tambah 8 22 orang ya bapak ibu kita di room ini ada 22 orang maka saling bantu yang 22 orang ini misalnya Pak Saleh punya satu pelajaran bagi kepada lima orang ya berikan seperti itu bapak ibu jadi satu media saja satu media saja kemudian media itu ditugaskan ditugaskan kepada minimal lima orang bagaimana Pak Saleh cek cek halo Pak ya 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 karena begini Pak ya karena saya lihatkan Pak Pak ini kan ada ada beberapa tugas sekali Pak kan ada sekitar 8 Pak ya ya maksimal 8 ya ada 8 tugas ini Pak maksudnya kesulahan saya seperti itu saja Pak ya itu saja Pak oke oke kalau begitu kita kita berikan ke 3 orang saja Pak ya 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 oke ya 3 orang supaya terlihat bahwa media itu sudah di di pernah diberikan seperti itu Bapak ya jadi 3 orang sudah oke oke Pak Saleh ya jadi ya Pak 3 orang saja oke berikutnya ada lagi Bapak Ibu halo Assalamualaikum silahkan Waalaikumsalam Assalamualaikum Mohon maaf Pak ini izin bertanya yang pertama tadi saya sudah buat dan sudah share ke anak-anak di sekolah kemudian tapi dalam saat saya membuat itu pada saat mau memasukkan Youtube itu Pak itu gak bisa saya Pak iya oke itu yang pertama yang kedua kalau kita mau ngeprint soalnya itu gimana Pak oke saya ada terprint cuma gak bisa ngeprint yang image-nya itu gak mau gak mau muncul dia Pak oke oke gak bisa muncul ya mungkin itu aja dulu Pak untuk sementara terima kasih banyak oke baik Ibu saya kembali keluar ya untuk Youtube untuk insert Youtube itu bisa dilakukan apabila akun Bapak Ibu di sebelah kiri mana sebelah kiri nih di sebelah kiri ini kelihatan Bapak Ibu tidak mau terlihat ya ini di di akun Bapak Ibu kalau di sini ada akun saya dibawahnya itu ada plan super kalau di Bapak Ibu kayaknya basic ya ya basic disitu kalau dia basic maka belum bisa mengisipkan audio dan Youtube gitu kalau sudah akun super maka itu sudah bisa menyisipkan Youtube begitu Ibu untuk pertanyaan pertama dan untuk mendapatkan akun super itu dia berbayar Ibu dia dalam setahun itu 360.000 360.000 itu ya seribu per hari lah seribu per hari kalau dihitung harinya ini ya 360.000 per tahun dan menurut penjelasan dari representatifnya kuisis di Indonesia pelajaran-pelajaran yang telah dibuat setelah satu tahun itu masih bisa digunakan masih bisa digunakan tapi setelah satu tahun maka insert audio insert audionya ini maksimal 60 detik ya Bapak Ibu kemudian insert Youtube itu insert audio dan insert Youtube-nya itu bisa berlaku di akun super seperti itu Bapak dan Ibu kemudian pertanyaan kedua untuk nge-print untuk nge-print nge-print tidak masuk grafiknya bu ya coba saya cari yang ada grafiknya perpustakaanku yang ada grafiknya mana ya translasi relasi dan fungsi kemarin latihan soal relasi dan fungsi yang ini ya koleksi relasi dan fungsi ini oh ya di soal oh tapi ini pelajaran Bapak Ibu ini ada audio ini grafik apakah bisa di print simpan dulu saya simpan dulu ke relasi baru selesai edit selesai menerbitkan pelajaran ternyata kita tidak bisa print Bapak Ibu ya jadi pelajaran itu tidak bisa di print yang bisa di print itu yang quiz yang soal kita masuk ke soal bilangan berpangkat saya lihat dulu apakah ada grafiknya Ibu tadi yang bertanya yang hilang itu grafiknya ya 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 Pak image nya image nya yang hilang ya ya gak mau muncul dia Pak hanya tulisannya aja ini equation equation yang banyak di saya ya coba koleksi bangun ruang sisi lengkung indonesinya bangun ruang sisi saya coba lihat ini mana grafik disini oh tidak ada juga grafiknya ini oh atau saya cari saja soal ya katakanlah bangun ruang ini mudah-mudahan ada grafiknya ini ada image ya Ibu ya coba kita print print ini muncul ibu nomor namnya kelihatan di layar ibu iya tapi yang punya saya enggak mau pak ada punya saya linknya sudah saya share di grup itu pak di grup WA ya di grup tapi kalau link yang ibu berikan itu sebentar dimana ya sudah tenggelam ini dimana dia oh yang ini ibu ibu Okta ya Lestari Pak ibu Lestari ini ibu Okta ibu Suryani oh ibu Lestari yang 092 kalau ini ibu saya tidak bisa buka karena ini bukan link untuk melihat soalnya ya ini link untuk bergabung ke ini link untuk bergabung untuk mengerjakan soal gitu yang di WA grup ya itu untuk bergabung mengerjakan quiz itu bedanya tadi penjelasan saya di awal tadi ibu berkaitan dengan bagaimana caranya mendapatkan link untuk dibagikan ke instruktur ya jadi saya close dulu ini yang ini yang ibu klik bagikan dengan instruktur ya jadi di soal di soal atau di pelajaran di bagian kanan atas yang ibu klik itu bagikan dengan instruktur supaya saya itu bisa masuk ke melihat soal ini kalau yang ibu berikan itu ada link untuk mengerjakan soal jelas ibu iya pak oke seperti itu jadi saya ubah ya pak iya jadi kita ibu klik link ini icon ini klik icon ini nanti klik duplikat link kemudian inilah yang ibu kirim ke saya untuk melihat apakah apa namanya soal yang ibu buat itu sudah sudah sesuai atau tidak seperti itu ibu ya oke ada lagi pertanyaan bapak ibu untuk krisis yang nanti akan diujicobakan bisa langsung ke siswa boleh boleh jadi yang jelas media itu sudah diujicobakan ke minimal tiga responden respondennya boleh teman sejawat boleh siswa atau boleh teman di peserta ini ibu ya terima kasih pak terima kasih ibu oke ya silahkan ibu kalau nanti ngirim tugas kan itu pakai link yang tadi instruktur pak iya ya nah kalau untuk foto yang sudah dikerjakan ke anak-anak itu nanti gimana pak ngirimnya ngirimnya nanti oke kita masuk pada bagaimana caranya mengirim itu ya ibu ya oke saya ke krisis lagi yang ini di krisis itu kan ada hasil bapak ibu ya di klik hasil setelah itu setelah itu katakanlah ini ya bapak ibu ini yang akan saya kirim yang saya sudah buat kemudian saya sudah berikan ke siswa klik di bagian sini translasi kemudian oke nah ini sudah tiga yang muncul ya sudah ada tiga responden kemudian ini yang di screenshot boleh di apa namanya boleh menggunakan kamera biasa kemudian simpan di komputer atau boleh menggunakan snipping tools snipping tool itu di di windows itu bawaan jadi tinggal ketikan snipping toolnya snipping tools bapak dan ibu bisa lihat di powerpoint yang saya bagikan di WA itu ada snipping tools jadi tinggal ini di screenshot layar ini bapak ibu ya jadi saya screenshot kemudian ini saya simpan simpan dulu ke ya bukti hasil satu oke satu save kalau sudah disimpan screenshotnya maka jadi pastikan bahwa yang bapak dan ibu screenshot itu adalah hasil dari media yang sudah bapak ibu berikan kepada responden baik siswa ataupun teman sejawat ya setelah itu kita masuk ke ke kantong tugas saya stop dulu presenting nya kantong tugas itu adanya dimana ya oh disini oke kalau mana tipsnya di 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 itu sudah ada kantong tugas ya bapak ibu ya saya cari dulu di di ada kantong tugas di 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 rata di Di WA itu sudah ada kantong tugas di kolom chat. Saya berikan kantong tugasnya. Pada saat saya klik yang bitly kantong tugas kuisis.com maka yang muncul adalah. Ini pada saat saya klik kantong tugas kuisis.com di klik. Yang muncul ini ya Bapak Ibu kantong tugas materi kuisis Milat Satu Lontara. Begitu Bapak Ibu yang muncul di layar Bapak Ibu. Iya Pak sudah muncul. Saya contohkan ya nama lengkap. Nama lengkap misalnya ini contoh nama saya misalnya. Abdulrahman SPD. Ini cuma contoh. Supaya di responnya nanti saya bisa langsung hapus Bapak Ibu ya. Kemudian instansi SMP YPS Singkole. Kecamatannya NUHA. Kabupatennya. Kabupatennya Lugu Timur. Kemudian provinsinya Sulawesi Selatan. Kemudian mapel yang saya ampuh matematika. Standar saja ini pertanyaannya Bapak Ibu. 0821 8782 0706. Kemudian nah ini link media presentasi interaktif. Ini diperoleh dari yang link instruktur tadi Bapak Ibu ya. Iya Pak. Jadi kita ini saya copy ulang saja yang di atas ini. Supaya ini cuma contoh ya. Saya salin ulang. Klik paste tempel. Nah kalau sudah selesai maka ini tinggal kirim. Setelah dikirim ada informasi berikutnya Bapak Ibu. Setelah dikirim ada informasi berikutnya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Milet Satu Lontara. Silahkan unggah screenshot hasil pelajaran di link berikut. Nah di sini Bapak Ibu mengunggah filenya. Jadi diklik. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah file. Jadi saya meminta file-file untuk hasil pelajaran. Nah di sini select file. Tinggal pilih file-file-nya. Nah tadinya itu saya simpan di download. Yang ini tadi Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan. Oh sorry. Ini. Yang ini Bapak Ibu ya. Kelihatan ya. Ini. Ini yang diunggah. Ya. Ini nanti diunggah. Saya klik filenya. Ya. Salah satunya saja ini menjadi contoh. Nah baru saya open. Open. Nah ini bukti hasil latihan. Sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menambahkan beberapa file. Nanti nama Ibu itu bisa diganti di sini. Ya. Nanti tinggal upload. Jadi ini artinya saya nanti mengirimkan satu file ke folder hasil pelajaran. Yang ada di OneDrive saya. Tinggal upload. Nah tinggal tunggu. Nah ini sudah. Sudah ter-upload ke OneDrive saya. Nantinya akan saya lihat di bagian OneDrive saya. Di sini. Ini sudah ada beberapa orang yang mengirimkan. Ya. Yang terakhir ini tadi ya Bapak Ibu. Yang barusan saya kirim. Ini. Ya. Jadi. Pak Ahmad Sahroni sudah mengirim. Ibu Ratna Hernawati sudah mengirim. Ibu Si Layar Uta. Apa ini? Si Layar A ini. Dari siapa ini? Roma Jamila A. Ya. Ini sudah ada beberapa. Jadi nanti akan saya cek. Oh siapa yang sudah masuk di sini. Nah. Respondennya itu akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Ya. Yang sudah merespon. Yang merespon form ini sudah ada enam. Jadi kantong tugasnya itu sudah terisi enam. Tapi dari enam itu. Ada beberapa yang. Yang tidak. Tidak merupakan laporan. Karena misalnya ini. Abdurrahman SPD. Cuma contoh berarti ini tidak akan jadi laporan. Begitu Bapak dan Ibu. Bagaimana mengisi kantong tugasnya. Pak mohon dijelaskan untuk yang upload lagi Pak. Yang upload. Oh yang upload. Oke. Saya bilang ya. Oke. Pada saat. Bapak dan Ibu. Oke. Jadi. Bapak dan Ibu. Nanti. Form yang di kantong tugas itu. Akan. Akan dihapus. File-file yang sudah masuk. Nanti akan. Saya. Kemudian. Refresh lagi. Diulang dari awal. Setelah. Pertemuan hari ini. Setelah pertemuan hari ini. Supaya. Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan. Dan masih. Masih. Ah. Kayaknya ini masih mau dirubah. Nanti bisa ya. Oke. Saya ulang penjelasan saya bagaimana caranya mengupload tadi ya. Di kolom chat. Itu ada link untuk mengisi kantong tugas kan. Saya share screen. Share screen. Screen 1. Oke. Saya perlihatkan ini ya. Ini Bapak dan Ibu ya. Yang di WA. Di grup kita. Itu ada link kantong tugas. Saya klik ya. Saya klik. Ini. Maka akan masuk. Nah. Kelihatan Bapak dan Ibu. Kantong tugas materi kuisis. Kelihatan. Iya Pak. Sudah kelihatan. Ini saya masukkan lagi. Abdul Rahman. SPD. Ini contoh. Kemudian instansi. Lanjut. Mata pelajaran yang diampu. Oke. Nomor. Nomor WA. Kemudian ini. Yang nomor 8 ini. Bapak Ibu. Linknya diperoleh dari. Saya perlihatkan kembali ya. Diperoleh dari. Mana tadi. Di perpustakaan. Di perpustakaan. Nah. Kita masuk ke katakanlah di sini ya. Pelajaran yang ini. Ingat. Untuk. Bagikan dengan instruktur. Klik. Kemudian. 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 Duplicate link. Duplicate link. Ini sudah link telah digandakan. Maka sudah tutup. Baru setelah itu. Kita pindah ke kantong tugas. Yang tadi ini ya. Tinggal copy di sini. Klik kanan. Tempel atau paste. Kalau dalam bahasa Inggris ini. Paste. Ini sudah. Ya. Itu ditandai dengan kata admin di sini. Jadi kalau ada kata admin. Itu berarti saya bisa masuk ke. Pelajaran yang bapak dan ibu buat. Nah. Kalau sudah selesai mengisi delapan. Delapan data ini. Maka tinggal kirim. Ya. Kalau ibu kirim. Kalau ibu kirim. Maka. File-nya langsung akan masuk ke form ini. Akan masuk ke form ini. Masuk ke form ini. Tapi. Tapi. Belum masuk folder ke folder. Screenshot-nya belum masuk ke folder sini. Ya. Belum masuk ke folder sini. Bagaimana caranya? Lihat kembali di. Hasilnya ini ya. Jadi ini. Ini informasi terakhir yang diberikan oleh. Oleh kantong tugas ini. Ketika kita sudah mengisi delapan data tadi. Nah. Klik yang ini lagi. Bitly SS hasil kuisis. Ya. Diklik. Klik. Kemudian. Setelah itu. Saya meminta file. Untuk dimasukkan ke. Sebagai. Screenshot hasil pelajaran. Bapak dan ibu. Tinggal pilih filenya. Pilih filenya. Klik. Select file. Kebetulan saya simpan tadi contohnya di. Download. Maka tinggal pilih nih. Ini. Ya. Setelah itu. Tinggal klik. Open. Klik open. Nah. Kalau sudah open. Jangan lupa untuk di. Unggah. Atau di upload. Ya. Harus di upload dulu. Klik upload. Kalau sudah sampai 100%. Akan ada informasi. Submissionnya sudah sukses. Itu akan kita lihat. Akan terlihat di folder saya. Di OneDrive. Di folder saya OneDrive. Itu ada beberapa detik yang lalu. Sudah mengirimkan file. Ya. Seperti itu ibu. File yang di upload. File yang di upload itu. Kita foto. Kita foto saja gitu. Kalau kita pakai laptop. Oh gitu. Di foto. Kemudian file-nya itu. Jangan lupa untuk di. Ya. Ya. Yang di foto satu saja Pak ya. Satu tampilan saja. Ya. Cukup satu tampilan. Di dalamnya sudah memuat minimal tiga responden. Oh gitu. Sudah ada keterangan. Ada tiga responden yang menanggapi gitu ya Pak. Iya ya. Ada tiga responden yang menanggapi. Seperti pada. Pada contoh ini. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak. Mohon maaf. Silakan Ibu. Kalau link yang sudah kita share ke anak-anak. Nanti kalau kita mau ke. Yang instruktur itu enggak. Enggak merubah yang ke anak-anak ya kan Pak ya. Merubah Ibu. Berubah. Oh berubah Pak. Iya. Setiap kali Ibu mau memberikan tugas. Baik secara langsung ataupun pekerjaan rumah. Itu linknya akan unik. Begitu. Jadi dia tidak akan sama. Tidak akan sama. Karena nanti di pelaporannya kalau dia sama. Nanti bingung kan. Begitu. Jadi nanti kita. Umpamanya kan saya sudah share ke anak-anak Pak. Nanti saya mau ke yang instruktur. Itu nanti yang ke anak-anak saya kirim lagi Pak. Link yang. Kirim lagi ya. Kirim lagi. Oh gitu. Supaya pelaporan yang diberikan oleh kuisis itu. masing-masing berbeda. Jadi setiap kali Ibu ingin mengujikan sesuatu. Maka pasti linknya berbeda. Begitu. Kemudian. Kita itu soalnya sama. Tapi kita edit sedikit gitu. Berbeda lagi gitu Pak ya. Iya. Berbeda lagi. Termasuk dibelikan ke kelas yang berbeda. Linknya juga berubah ya Pak. Iya. Itu. Iya. Berbeda. Jadi begini. Kalau akun basic. Kalau akun basic itu maksimum pesertanya 100 orang. Ya. Maksimum pesertanya 100 orang. Kalau akun super maksimum pesertanya 500 orang. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki beberapa kelas. Dan lewat dari. Dengan akun basic dan lewat dari 100 orang. Maka usahakan dibagi dua itu. Dua kali diberikan. Jadi misalnya. Kelas 8ABC itu katakanlah 90 orang ya. Kemudian 8DE 60 orang. Misalnya ini Ibu ya. Karena ini kan sudah kalau dijumlahkan ini sudah 150. Berarti lewat dari kapasitas akun basic. Ya. Kalau sudah lewat dari kapasitas akun basic. Diteknisi dua kali. Dua kali pemberian. Ya. Dua kali pemberian. Jadi contohnya begini. Supaya. Oke. Berarti yang lebih 100 itu enggak bisa terbaca itu Pak. Iya. Iya. Jadi misalnya orang yang ke 101 itu enggak. Tidak akan bisa masuk. Jadi orang pertama sampai orang ke 100. Katakanlah orang pertama ini mengulang lagi. Maka itu terhitung 101 Ibu. Tidak terhitung. Jadi dia akumulatif ceritanya. Gitu ya. Jadi cara memberikan quiznya itu. Katakanlah ini lingkaran ya. Mulai pelajaran. Katakanlah saya mau kasih PR saja ya Bapak Ibu. PR. Ini. Oh ya. Salah satu. Di akun super itu. Ada fitur ini. Tidak ada batas waktu. Ya ada ini. Kalau yang standar itu. Di sini saja. Misalnya seperti ini. Ini katakanlah untuk kelas ABC. Lanjutkan. Ya. Ini sudah selesaikan. Kembali lagi. Kembali lagi. Dengan soal yang sama. Ini. Berikan lagi PR. Atau bisa langsung mulai pelajaran langsung bisa. Berikan lagi PR. Jadi ini. Ada dua yang aktif nanti jarinya. Dua nanti aktif ini. Ini yang pertama. Yang kedua ini. Di hasil. Nah ini. Ini. Lingkaran satu. Lingkaran dua. Katakanlah ini untuk kelas 8 ABC. Ini untuk kelas 8 DE. Soalnya sama. Soalnya sama. Tapi. Kodenya berbeda. Begitu. Masing-masing ini. Kalau akun basic. Ini maksimum siswa 100. Dibawa juga 100. Kalau super. Ini 500. Ini 500. Jadi bisa 1000. Berapa kali bisa dilakukan pemberian tugas secara paralel begini. Itu sampai. Yang pernah dicontohkan. Itu sampai 5 kali. Dengan. Apa namanya. Koneksi internet yang bagus. Semakin bagus koneksi internet. Semakin banyak yang bisa dilakukan. Jadi tergantung dari koneksi internetnya. Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah paham Pak. Sudah. Sudah paham. Alhamdulillah. Pertanyaan Bapak Ibu ya. Tepat. Tepat kita pada sore. Dari siang menjalan sore hari ini. Itu membuat pelajaran. Sudah selesai. Kemudian mendapatkan link pelajaran. Itu sudah selesai. Memberikan pelajaran ke siswa. Itu sudah. Kemudian capture hasil pelajaran. Oke. Kemudian mengisi kantong tugas. Sudah. Jadi lima hal itu yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Sekarang informasi lain bahwa kuisis itu sebenarnya terintegrasi. Bisa diintegrasikan dengan Google Classroom. Ya. Bapak dan Ibu ada yang menggunakan Google Classroom? Iya Pak. Pakai juga. Pakai juga. Kalau menggunakan Google Classroom maka sebenarnya kenapa saya itu tertarik menggunakan kuisis. Salah satunya karena di situ ada fitur equation. Di situ ada fitur equation. Sehingga saya mudah menggunakan simbol-simbol matematika. Kalau di Google Form saya harus membuatnya di tempat lain. Jadikan image. Kemudian masukkan lagi. Karena saya kebetulan tidak begitu paham tentang bahasa pemrograman. Sehingga kalau membuat equation-equationnya agak berat. Sehingga Bapak dan Ibu kalau mau menyingkronkan atau mengintegrasikan Google Classroomnya dengan kelas. Dengan kuisis secaranya adalah. Di bagian menu sebelah kiri itu ada menu kelas. Ada menu kelas. Kemudian. Bapak bisa lihat di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Ada dua. Kalau buat kelas itu berarti kelas khusus untuk di kuisis. Ya yang ini. Saya belum pernah menggunakan ini. Tapi ini khusus untuk kelas di kuisis. Kemudian. Kalau di sebelah kirinya. Ini yang sinkron dengan. Ini yang sinkron dengan Google Classroom. Kalau Bapak dan Ibu klik perbaharui kelas. Maka ini akan mencari. Di kelas mana yang akan diperbaharui. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya beberapa akun Google Classroom. Dia akan cari. Nah. Kemudian. Saya ingin perlihatkan Google Classroom saya. Di Google Classroom. Gini. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengklikkan perbaharui kelas. Dan memilih akunnya. Maka di Google Classroom Bapak Ibu. Itu akan ada. Misalnya di kelas 8A. Bulan Agustus. Bulan berapa? September. Ah ini. 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 Dikreate tanggal 7 Agustus. Ketika saya mengklikkan perbaharui kelas. Perbaharui kelas. Maka otomatis. Kelas-kelas yang diperbaharui. Sesuai dengan akun yang aktif. Itu akan terkirim ke Google Classroom. Ini. Untuk bergabung. Jadi ke Google Classroom masing-masing siswa itu akan ada satu link. Untuk menginformasikan kepada siswa agar bergabung di kuisis. Nah. Di kuisis itu akan ada informasi. Seperti ini. Misalnya ini kelas 8A. Ada siswa. Andre Benaya dan seterusnya. Ini sudah ada informasi bahwa dia sudah bergabung. Ini kalau sudah begini. Berarti dia sudah bergabung. Berarti di kelas ini sudah bergabung semua. Gitu Bapak Ibu ya. Di kelas 8B. Sudah bergabung semua. Ini ada satu. Oh ada dua. Klik di sini untuk mengedit. Ini ada satu. Ada satu siswa yang belum menerima undangan. Sebenarnya dia belum menerima undangan itu karena dia tidak mengklik ini. Seperti itu Bapak Ibu menyengkronkan atau mengintegrasikan Google Classroom dengan kuisis kita. Kemudian bagaimana caranya memberikan tugas ataupun ulangan kepada siswa dengan menggunakan akun kuisis ini. Saya ingin perlihatkan Bapak Ibu. Katakanlah ada ulangan. Ini PTS ya. PTS. Saya mau berikan kepada mulai kuis langsung. Katakanlah begitu ya Bapak Ibu. Kuis langsung. Instruktur cepat boleh juga ini. Kalau instruktur cepat itu dikendalikan oleh instruktur. Ini klasik saja ya. Klasik. Kemudian karena itu PTS maka saya pilih ujian. Nah. Di sini ada pilihan kelas Bapak Ibu. Nah. Nah ini. Tinggal diklikkan di sini. Klik kelasnya yang akan diberikan tugas. Kemudian beri judul. Ya. Beri judul. Halnya. Latihan PTS. Lanjut. Nah itu belum ada. Karena belum ada ya. Jadi. Jadi. Dipilih saja di sini. Satu. Nah kemudian ada rincian waktunya nanti. Ini akan otomatis masuk ke Google Classroom. Jadi kemarin waktu saya berikan. Waktu saya berikan ke siswa ini. Mana PTS ini. Saya mempostin tugas baru melalui kuisis ini PTS. Jadi ini dari kuisis. Langsung ke Google Classroom. Gitu Bapak Ibu. Nilainya juga langsung masuk. Langsung masuk ke Google Classroom. Masing-masing. Siswa. Di sini. Di sini PTS. Ini nilainya. Siswa. Langsung masuk ke Google Classroom. Ya. Beberapa kasus yang lalu itu kenapa saya kemudian menggunakan kuisis. Mengintegrasikan kuisis dengan Google Classroom. Karena beberapa kali kasus dari teman-teman yang kemudian membuat Google Formnya. Tapi kemudian tidak langsung otomatis ke nilai di GCR. Sehingga saya berusaha. Bagaimana caranya ya. Supaya kita tidak perlu nginput lagi. Ternyata saya sinkronkan saja dengan kuisis. Langsung masuk nilai-nilainya ke sini. Seperti itu informasi tambahan yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Untuk mengubah akun basic ke akun super itu bisa saja nanti kita hubungi Pak Umar. Yang merupakan salah satu representasi kuisis di Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan ataupun ada saran? Disilahkan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sudah Pak. Nanti kalau ada yang tidak paham mungkin dia cadang kita saja. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Luar biasa antusiasnya Bapak dan Ibu. Pak Rahman. Oh iya. Silakan Bu Yustina ya. Silakan Ibu. Pak ini apa ada siaran Youtube-nya Pak. Karena tadi mungkin mengikutinya sepotong-potong karena ada kendala. Sehingga nanti kalau mencoba sambil melihat Youtube-nya Bapak. Supaya ini nanti lebih jelas nanti kalau ingin membuat. Terima kasih Pak. Oke saya. Saya kirim di chat. Room chat. Sebenarnya saat ini saya sudah live streaming Ibu. Oh iya. Ya berarti nanti bisa diulang nanti Pak ya Youtube-nya. Sudah ada di room chat. Sudah ada di room chat Ibu. Oh iya. Saya kirim juga ke WA. Saya kirim juga ke WA. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan manfaat. Iya. Terima kasih sama-sama Ibu. Oke kalau tidak ada lagi pertanyaan. Kita akan menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Karena kekurangan pasti ada di sana sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilmu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak.